Sementara itu, pemirsa ribuan nelayan pantai selatan yang tergabung dalam himpunan nelayan seluruh Indonesia, Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, deklarasikan dukungannya terhadap Mas Gibran, yang merupakan wali kota Solo, putra sulung Presiden Republik Indonesia, menjadi Gubernur Jawa Tengah 2024 mendatang. Himpunan nelayan seluruh Indonesia dari tiga kabupaten di Jawa Tengah, berkumpul bersama di Pantai Ayah Logending, Kabupaten Kebumen, mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan wali kota Solo, putra sulung Presiden Jokowi, menjadi Gubernur Jawa Tengah 2024 mendatang. Ribuan nelayan pantai selatan yang berasal dari tiga kabupaten, yakni Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Purworejo ini, membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungannya. Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan potong tumpeng oleh Ketua HNSI Kebumen Bejo Priyono, sebagai bentuk doa restu nelayan kepada Mas Gibran. Menurut Bejo, pimpinan masa depan haruslah sosok muda yang mumpuni, enerjik, dan kuat melawan ombak badai masalah, namun tetap tegar seperti para nelayan. Sosok Mas Gibran sebagai wali kota Solo diakini sebagai pimpinan muda yang memikat para nelayan untuk mendukungnya maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Pada hari ini kita mengadakan selamatan dan deklarasi untuk Gibran maju pada Gubernur tahun 2024. Pada prinsipnya untuk nelayan ini mengadakan selamatan setelah deklarasi Pak Gibran tidak tahu, pada tidak tahu, karena ini adalah dari nelayan semua, sehingga harapan untuk Mas Gibran karena dia itu sangat enerjik dan sangat lincah di dalam kepemerintahan ataupun kami pandang mampu untuk ke depan membawa Jawa Tengah agar nelayan di Pantai Selatan bisa terbawa dengan baik. Ada beberapa nelayan yang akan deklarasi hari ini? Pada hari ini kita nelayan yang deklarasi itu 2 ribu. Kemunculan Gibran sebagai pimpinan muda diharapkan dapat menjadikan nelayan yang sejahtera dengan kebutuhan dasar perumahan, pendidikan anak, dan kesehatan yang terpenuhi. Para nelayan berharap menjadi nelayan modern serta memiliki sektor perikanan yang berteknologi sekaligus dapat berkembang menjadi sektor wisata. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.